Pemirsa puluhan hotel di Jember mengalami serangan cyber berupa pemalsuan profil bisnis di situs penelusuran Google sejak akhir pekan kemarin. Selain merugikan, kejadian itu juga berpotensi merugikan bagi para calon konsumen yang rawan menjadi korban penipuan secara daring. Salah satu yang terdampak dalam serangan cyber masal adalah Java Lotus Hotel Jember yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Kaliwates. Pada akhir pekan lalu, profil bisnis hotel tersebut mengalami peretasan oleh hacker yang secara tidak bertanggung jawab mengganti nomor telpon hotel di laman penelusuran Google dengan memanfaatkan celah yang ada. Kejadian itu dinilai merugikan pihak hotel baik secara nama baik maupun citra yang telah dibangun kepada para calon konsumen. Lebih parahnya pemalsuan nomor telpon hotel di laman profil bisnis juga berpotensi menjadi ladang bagi para penjahat cyber melancarkan aksi penipuan secara daring kepada calon tamu hotel. Jeffrey Wibisono, General Manager Java Lotus Hotel Jember meminta ketegasan pihak berwajib agar turut serta mengatasi problem peretasan ini, serta meminta Google untuk menambal celah yang digunakan hacker untuk pemalsuan data, mengingat kejadian ini bukan yang pertama kali. Secara nasional kita semua terkena, termasuk di luar negeri pun juga kena gitu. Branding akan menghilangkan kepercayaan pasar apabila isu-isu negatif yang muncul dan terkena langsung, berimbas langsung terhadap pengguna. Jadi di sini sampai kalau ada transaksi yang merugikan publik, masyarakat pengguna Google Map ini, Google Business Profile, arah gitu ya, dikembalikan permasalahannya ini kepada Google terhadap security mereka yang memberikan akses publik untuk mengedit dan ternyata merugikan. Sementara Teguh Suprayitno, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran atau PHRI Jember mengatakan, dari total 45 hotel di Jember, 90 persen di antaranya turut menjadi sasaran aksi nakal sang peretas. Selain mengimbau masing-masing hotel melakukan langkah mitigasi berupa klarifikasi informasi, masyarakat pun diimbau waspada apabila ada iming-iming berupa promo dari nomor mencurigakan yang mengaku berasal dari pelaku hotel. Sekarang udah normal, jadi kalau beberapa waktu yang lalu, hanya lokal beberapa saja termasuk kami juga kena dengan teman-teman hacker ya, penilu itu. Kalau ini kan hanya nasional. Jadi tindakan kami, satu melakukan kegiat berwajib, Yang kedua, teman-teman harus berdindah sendiri di masing-masing untuk memberitakan atau menginformasikan bahwa nomor HP atau WA itu bukan dari hotelnya masing-masing. Karena yang di-hack itu kan kemarin akun bisnis dari yang ada di Google Map, Sehingga teman-teman yang melihat itu, mereka akan langsung mungkin merespon nomor HP tersebut. Di mana hacker itu menginformasikan kalau beberapa teman-teman yang ingin reservasi, itu menghasilkan dengan rekening palsu. Karena banyaknya korban serangan cyber, pihak PHRI Jawa Timur juga telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib.